Selamat datang di Hogi Corporation Channel TV Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara pengoperasian mesin kasir cash register Casio SE-G1 Yang pertama, kita mulai dari input PLU atau nama barang Pertama, kita harus putar dulu kunci fungsi dari Casio ini ke arah PGM untuk setting Terdapat dua kunci, yaitu kunci khusus untuk kasir dan juga kunci untuk owner atau admin Kita pasang kuncinya, lalu kita putar ke arah PGM Terdapat simbol P disini, kunci berada di PGM Langkah selanjutnya adalah, kita tekan angka 1 Setelah itu kita tekan tombol subtotal atau ST Setelah itu kita masukkan kode PLU dari barang tersebut Misalnya adalah angka 1, kode PLU 1 Setelah itu kita tekan tombol PLU Setelah itu kita input harga jual dari kode PLU 1 tersebut Kita misalkan seribu rupiah Setelah itu kita tekan tombol CA Pilinter akan otomatis mencetak Setelah itu kita tekan tombol subtotal atau ST Nah untuk input kode PLU berikutnya Kita hanya tinggal memasukkan kode PLU saja Kelanjutan dari kode PLU 1, misalnya kode PLU 2 Setelah itu kita tekan PLU Input harga jual dari barang tersebut Setelah itu tekan tombol CA Lalu subtotal Ulangi cara yang sama untuk item-item atau PLU-PLU berikutnya Berikutnya kita melangkah ke transaksi penjualan Jika setting kita mengarahkan kunci program di PGM Maka untuk transaksi penjualan kita akan memutarnya ke arah REC Kita putar ke atas Mesin karsir sudah untuk digunakan untuk melakukan penjualan Untuk melakukan penjualan Pertama kita harus meng-input kode PLU tersebut Jadi tadi kita sudah meng-input dua kode PLU Yaitu kode PLU 1 dan PLU 2 Kita akan transaksikan Kita ambil satu contoh PLU 1 Tekan kodenya Kode PLU 1 Tekan tombol PLU Maka print akan otomatis mencetak Untuk barang berikutnya caranya juga sama Tekan kode PLU 2 Tekan tombol PLU nya Jika transaksi sudah selesai Maka kita tekan subtotal atau ST Maka mesin akan otomatis menjumlah Total jumlah penjualan adalah Rp3.000 Lalu kita input nominal pembayarannya Satu contoh Rp5.000 Kita akan tekan tombol CA Dan setelah kita tombol CA kita tekan Maka cash register akan terbuka secara otomatis Terdapat 3 partisi untuk uang kertas Dengan masing-masing penjepit yang terbuka dari logam Dan juga Satu, dua, tiga, empat, lima partisi untuk uang koin Nah pada struk penjualan Akan tercatat atau tertera PLU 1 Dan PLU 2 PLU yang kita transaksikan tadi Dengan nominal harga jualnya Dan juga harga jualnya Serta total jumlah uang yang dibayarkan Dan juga cashnya atau change-nya atau uang kembalian Setelah itu di monitor akan tertera Simbol C Change dengan nominal Rp2.000 Sebagai uang kembalian Setelah itu kita akan melangkah ke laporan harian Kita putar lagi Kunci programnya Kita bisa memutar ke arah off dulu Untuk merefresh Kita putar ke Kunci program X X berfungsi untuk Mencetak laporan harian Terdapat 2 Terdapat 2 jenis laporan harian Yaitu laporan harian sementara Dan juga laporan harian tutup toko Untuk laporan harian sementara Cara cukup mudah Kita arahkan kunci ke X Setelah itu kita tekan tombol CA Maka printer akan mencetak Nominal Dari transaksi penjualan kita Sementara Dan selanjutnya Jika kita melakukan laporan harian tutup toko Maka kita arahkan kunci program Ke Z Dan di layar monitor Akan tertera Simbol Atau Abjat Z Untuk laporan harian tutup toko Kita tinggal Tekan Tombol CA Disini printer akan mencetak Laporan penjualan kita Hari ini Atau pertanggal ini Dan Laporan yang kita lakukan Penjualan setelah Kita melakukan laporan harian tutup toko Akan dicatat sebagai penjualan Hari berikutnya Lalu ada laporan bulanan Laporan bulanan juga terdapat Dua tipe laporan Yaitu laporan bulanan sementara Dan juga laporan bulanan tutup bulan Nah caranya adalah Untuk laporan bulanan sementara Kita arahkan kunci program ke X Kita lihat di monitor Terdapat simbol Abjat X Lalu kita tekan Angka 1 dan 0 Atau angka 10 Lalu kita tekan Tombol CA Winter akan mencetak Laporan laporan bulanan sementara Dan untuk Melakukan laporan bulanan Tutup bulan Kita arahkan kunci program ke Z Kita lihat di monitor Akan tertera simbol Abjat huruf Z Setelah itu kita tekan Angka 1 dan 0 10 Lalu kita tekan Tombol CA Winter akan mencetak Laporan Bulanan Untuk tutup bulan Pada Casio SEG1 Terdapat Dua kunci program Yang sepintas Hampir sama Tetapi Terdapat perbedaan Dan fungsi Untuk Kunci kasir Dengan bentuk yang Seperti ini Ini adalah kunci kasir Admin Sehingga Dipegang oleh Admin saja Atau owner Dari usaha Lalu Kunci berikut ini Adalah kunci Untuk kasir Jadi Kunci ini hanya Berfungsi untuk Penjualan Kasir saja Mari kita praktekkan Penggunaan Kedua kunci ini Kita masukkan Terlebih dahulu Kunci admin Pada Kunci program Tempat kunci program Kunci admin Bisa melakukan Semua Transaksi Atau semua Kegiatan Pada Casio SEG1 ini REC Untuk melakukan Transaksi penjualan Kalkulator Untuk fungsi Kalkulator X Dan Y Untuk melakukan Atau print out Laporan Harian Maupun bulanan Lalu Fungsi RF Untuk refund Dan juga PGF Untuk setting Atau program Dan Sementara Untuk Kunci kasir Kunci kasir Hanya berfungsi Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Saja REC Dan juga Fungsi kalkulator X Dan Z Dibatasi Sementara Untuk Fungsi RF Atau refund Dan juga PGM program Juga dibatasi Demikian Cara penggunaan Mesin kasir Casio SEG1 Mesin kasir Dan Masuk Hanya di Hockey Corporation Sementara Sementara Tui Sementara Dibatasi Sementara Sementara Sementara